akhir kali cakep ngeliatikan benda peselih merupakan cakep kalau kita kopi pagi-pagi, badan kita ganti seger aaah cakep dulu saya sampaikan bahwa setelah perhelatan politik yang luar biasa ini BTN langsung bergerak Pak Presiden dan langsung diawali dengan ngopi bareng nah Alhamdulillah ngopi bareng ini kegiatan talk show dan temanya adalah ngopi ngopi ini singkatan ngobrol penuh inspirasi kegiatan BTN yang dimulai dengan ngopi ini mudah-mudahan kesana ke depannya kita lancar dan perlu saya sampaikan juga bahwa komoditas kopi ini adalah komoditas yang sangat luar biasa tapi memang di Indonesia ini 98% itu adalah masyarakat yang bergerak para pengusahanya masih sedikit pengusaha besar-pesan masih sedikit nah kita pengusaha, pencinta, penikmat kopi bisa berkumpul di sini dan Alhamdulillah kegiatan ini dipasilitasi oleh BTN dengan para komunitas kopi Nusantara dari kopi kita juga dapat mengambil pelajaran tentang nilai kehidupan filosofi kopi salah satu kompilasi cerita pendek karya Dilesari yang diluncurkan pada tahun 2006 dan filmnya diangkat di layar lebar tahun 2015 membuat beberapa kata-kata mutiara tentang kopi diantaranya adalah dari kopi kita belajar agar tetap berbaik sangka dan optimis dalam menjalani hidup cuma segelas kopi yang bercerita kepadaku bahwa yang hitam tak selalu kotor dan yang pahit tak selalu menyedihkan mudah-mudahan kedatangan rekan-rekan sekalian dari berbagai daerah di kantor DPP ini akan menambah semangat kami untuk terus melakukan diplomasi melalui kopi kemenangan mari terus ngopi dan lanjutkan kolaborasi untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera pergi berlibur ke kota tua dari Depok naik kereta api sukses selalu untuk kita semua juga silaturahim jangan lupa ngopi PKS Pembelah Rakyat selamat menikmati selamat menikmati